Intro Oke Sobat Youtube, balik lagi nih di channel ini Di video kali ini gue bakal ngebahas tentang One Punch Man, khususnya Saitama Di dunia anime manga, siapa sih yang gak kenal sosok plontos yang satu ini? Oke langsung aja di video kali ini, gue bakalan memberi tau ke kalian orang-orang yang mengetahui kekuatan Saitama ini Berikut karakter yang mengetahui kekuatan Saitama yang sebenarnya Oh iya, sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel ini karena dengan subscribe kalian, gue jadi tambah semangat bikin videonya Klik juga loncengnya supaya pas ada video baru, kalian langsung dinotif Oke, thank you Number 1, Genos Genos seorang cyborg yang kebetulan bertemu dengan Saitama pada saat melawan monster nyamuk coy Pas itu kebetulan Saitama tuh lagi ngejar nyamuk kecil dan gak dapet-dapet Sampai akhirnya keluar rumah dan ketemu dengan Genos ini Nah, pas Genos hampir kalah dan akan meledakan tubuhnya, Saitama datang dan langsung menepuk nyamuk yang dilawan Genos itu Pada akhirnya, Genos meminta ke Saitama untuk dijadikan murid Dan akhirnya dia selalu mengikuti Saitama atau dengan kata lain, jadi buntut Saitama coy Yang kedua, Dr. Genos Dr. Genos adalah seorang ilmuwan dari rumah revolusi coy Jadi kerjanya tuh meneliti evolusi dan menciptakan monster Saat Saitama dan Genos menghampiri laboratorium dan melawan monster yang sangat kuat Dr. Genos menyaksikan sendiri coy Bagaimana Saitama ini mengalahkan monster itu hanya dengan sekali pukulan Mulai dari situ, Dr. Genos sadar dan tobat Ternyata ada manusia yang bisa mengalahkan penemuan-penemuannya coy Orang ketiga yang mengetahui kekuatan Saitama adalah Sonic Ninja Sonic ini muncul pertama saat di hutan guys Kalau gak salah, sewaktu Saitama ini memburu orang-orang botak Ya maaf, gue lupa namanya Sonic sangat percaya diri dan sangat bangga dengan kecepatannya itu Tapi ya gak ada apa-apanya lah dibanding Saitama Saking kuatnya Saitama, Sonic selalu memburu Saitama ini coy Ya mungkin Sonic menganggap Saitama sebagai rival Yang keempat ada Bang Atau bisa disebut Silver Fang Bang mengetahui kekuatan Saitama saat ada tragedi meteor jatuh coy Kebetulan disana tuh cuma ada beberapa hero ranking S yang datang di lokasi tersebut Nah pas Bang udah hampir putus asa Saitama ini datang dan lompat ke arah meteor dan menghantamnya berkeping-keping Otomatis Bang ini menganggap bahwa Saitama sangat hebat dan memiliki kekuatan yang luar biasa King Saat Saitama mengunjungi King di kamarnya Saat dia melarikan diri Dikejar-kejar monster burung raksasa Yang menyerang tempat kediaman King Dari kejadian itulah terungkap bahwa monster-monster itu tuh tertarik dengan kekuatan yang besar coy Saitama mengira monster ini terpancing karena kekuatan King Tapi ternyata itu bukan guys Jumlah King ini didapat dari faktor keberuntungannya aja Karena sebenarnya orang yang menghajar monster-monster hingga hancur Tidak lain tidak bukan adalah Saitama Dan kebetulan King ini selalu ada di lokasi kejadian Jadi selama ini Jadi selama ini asosiasi pahlawan mengira King inilah yang menghajar monster-monster itu Yang keenam Moment Rider Walaupun sudah beberapa kali bertemu Saitama Moment Rider ini baru sadar Kekuatan Saitama saat melawan monster Raja Laut dengan sekali pukul Ya hal itu juga menyebabkan dia mengirim surat dan mengucapkan terima kasih ke Saitama ini Hanya dialah satu-satunya orang yang mengucapkan terima kasih sewaktu kejadian tersebut Sementara yang lain mengira Saitama ini beruntung karena mengalahkan monster yang sudah lemah Moment Rider Tapi disini gak tau coy Bahwa kekuatan Saitama itu jauh dari kata serius Yang ketujuh Fubuki Fubuki awalnya hanya mengunjungi kontrakan Saitama Untuk mengajaknya menjadi bawahannya guys Tapi akhirnya Fubuki ini sadar Bahwa kekuatan Saitama ini gak ada tandingannya Ditambah lagi Genos menegaskan bahwa dirinya adalah murid Saitama coy Tapi Fubuki belum yakin bener bahwa Saitama ini sangat luar biasa kekuatannya Saitama ini bahkan mampu mengalahkan Tatsumaki kakaknya yang dia banggakan itu coy Oke Mungkin segitu dulu aja orang-orang yang mengetahui kekuatan Saitama sebenarnya Kalau ada yang kurang kalian bisa tambahkan di kolom komentar coy Jangan lupa klik like dan subscribe channel ini Share ke pencinta anime lainnya Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!